Timnas U23 Vietnam berencana mulai berkumpul pada tanggal 28 Juli tahun 2023 untuk mempersiapkan diri menyambut piala AFF U23-2023. Kabar ini dimungkan langsung oleh Federasi Spak Bola Vietnam, VFF, melalui website resminya. Tak hanya jadwal berkumpul, VFF juga mengumumkan penunjukan pelatih baru Timnas U23 Vietnam. Sosok yang dimaksud yakni Hoang Antuan. Sebagai informasi, Hoang Antuan sebelumnya menukangi Timnas U20 Vietnam. Rencananya Timnas U23 Vietnam dengan pemain inti U20 di bawah arahan pelatih Hoang Antuan akan berkumpul mulai tanggal 28 Juli untuk mempersiapakan tampil di piala AFF U23-2023, tulis VFF. Di sisi lain, persiapan Timnas U23 Indonesia masih belum diketahui. Satu yang pasti, Timnas U23 Indonesia bakal dipimpin oleh Sintayong. Penunjukan Sintayong sendiri diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga. Jadi gini, kontrak Sintayong itu dalam kontraknya ya, Pak Ketung, Erik Thohir, sudah jelaskan. Kontraknya adalah memegang U23 dan senior. Maka yang berhubungan dengan U23 dipegang STY, Sintayong, termasuk Timnas Senior jadi AFC U23, AFF U23, termasuk Timnas Senior, kata Arya. Sintayong pun lalu terlihat sudah mulai berburu pemain. Caranya yakni mengirim beberapa staff untuk menyaksikan langsung laga Liga 1 2023-2024. Sementara itu, piala AFF U23-2023 bakal dihelat pada 17-26 Agustus tahun 2023. Nantinya Thailand merupakan negara yang berstatus tuan rumah. Timnas U23 Indonesia harus berjuang di grup B. Lawan yang dihadapi yakni ada Malaysia dan Timor Leste. Sedangkan Timnas U23 Vietnam bersaing di grup C dengan melawan Filipina dan Laos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!